Halo teman-teman semua, di video seri kali ini gue mau bahas soal membongkar rahasia kunci L di Bentang Jawa 2024. Kunci L-nya kunci lolos, C-O-T di Bentang Jawa 2024. Mungkin ada 2 atau 3 video lah yang berhubungan dengan kunci L ini. Jadi ditonton terus ya. Di episode kali ini gue mau cerita soal tidur ya, selama dari hari minggu ya, minggu jalan sampai hari Sabtu finish di Banyuwangi. Kita akan bahas soal proses tidur di Bentang Jawa 2024. Tidur merupakan salah satu faktor penting yang sebenarnya gak bisa kita skip ya. Itu bisa dibilang wajib, kalau enggak selama perjalanan kita akan hancur-hancuran tuh, untuk sampai finish akan jadi berat banget. Nah di video ini gue akan bahas dari hari ke hari, gue tidurnya dimana aja, di kilometer berapa, di jam berapa sampai jam berapa, kualitas tidurnya seperti apa. Gue akan bahas di video ini deh, jadi jangan di skip ya, tonton aja terus sampai habis. Siapa tahu berguna buat teman-teman yang mau ikut Bentang Jawa di tahun-tahun depan. Oke? Secara rata-rata selama perjalanan Bentang Jawa keempat ini, gue tidur tuh mungkin sekitar 4 jam ya perharinya. Udah cukup sih 4 jam perhari, itu berarti plus minus ditambah 1,5 jam lah untuk persiapan dari awal sampai akhir. Nah, hari Sabtu yang tadinya mau gue pakai buat tidur lebih banyak, akhirnya jadi sedikit berantakan, karena kamar hotel gue di Coconut tiba-tiba nggak bisa dipakai, udah bayar sih. Jadi terpaksa gue pindah nih ke hotel Carita Lipo Beach, jaraknya sekitar 6 kilo lah dari Coconut Hotel. Nah ini juga agak ngerusak sih, tapi ya apa boleh buat. Tidur cuma 5 jam dan scoringnya juga jelek, cuma 42. Nah ini bakal impact nih ke besok hari nih, badan pasti nggak enak banget rasanya. Malam pertama atau tanggal 11 ke 12, gue tidur tuh di Pelabuhan Ratu ya, di Hotel Gunung Mulia. Ini jaraknya sekitar 238 ke 240 kilo lah dari titik start kemarin. Ya per malam 230 ribuan lah, ini not bad, ada tempat tidurnya juga oke, kamar mandi juga oke. Sayang nggak ada air hangat aja sih di sini, tapi katanya sih ada sebenarnya, tapi gue dapet kamar yang nggak ada. Nah gue masuk sekitar jam 12-an, tidur nggak berapa lama, sekitar jam 4 pagi kayaknya gue udah jalan ya, jadi tidurnya mungkin cuma 3 jam. Nah ini sebenarnya adalah kunci L pertama nih di seri ini, karena perjalanan di hari kedua dari Pelabuhan Ratu ke CP1 itu berat. Jadi kalau kita nggak tidur, kita akan bobok dudur banget nih selama perjalanan. Dan mungkin akan nyampe CP1 over COT. Hari kedua perjalanan dari Pelabuhan Ratu menuju ke CP1, terus sekitar 215 kilo, terus ditambah 1 kilo, gue ginep di deket-deket CP1 lah ya. Itu di hotel, bukan hotel, ya penginapan yang namanya Seu Roza, namanya Seu Roza. Ini juga nggak jelek-jelek banget, ini bagus oke. Ada air panasnya, tempat tidur juga gede, AC-nya juga dingin, dan ada di rutenya Bentang Jawa, jadi nggak kemana-mana gitu loh. Lumayan, gue nyampe di situ sekitar jam 8 lebih lah, mendekati jam 9. Tapi karena waktu itu ada problem sedikit dengan FD gue, jadi gue cukup lama tuh ngobrak-kobrak-kobrak-kobrak, akhirnya FD gue lepas, dan gue baru mulai tidur tuh sekitar jam 11 lah. Gue bangun lagi, dan jalan itu sekitar jam 4 pagi, jadi kira-kira tidur itu 4,5 jaman lah. Ini juga scoringnya nggak bagus, jelek gitu loh, dan kalau kita lihat di datanya Garmin, ini udah nunjukin bahwa gue bakal ngerasa capek nih di hari ini. Untuk hari ketiga, perjalanan sekitar 274-275 kilo, ini sampai daerah Kroya sebenarnya, dan ini ada sedikit problem nih. Karena sebenarnya saya nyampe itu sekitar jam 11 di Kroya, tapi nyari hotel sampai 3 atau 4 hotel, itu nggak dapet semua. Jadi akhirnya saya bergeser 6 kilo menjauh dari rute, dan dapet di hotel, apa yang namanya ya, dapet di hotel Aryaguna Hotel. Nah ini saya baru dapet itu sekitar jam 12-an lah, kalau nggak salah ya. Dan terus akhirnya saya tidur sekitar jam 1.25, sekitar setengah 2, dan bangun lagi sekitar jam 5. Jadi tidurnya itu cuma 3 jaman, sekitar 3 jam lah. Dan ini skornya juga jelek banget nih, Garmin udah bilang nih bahwa gue bakalan capek banget nih hari ini. Hotelnya sekitar 275 ribu, fasilitasnya juga lumayan, seperti biasa AC dingin, tempat tidur gede, ada air hangatnya, oke lah buat tidur sebenarnya. Jadi selama 3 hari ini, tidurnya ya walaupun sekitar 3.5 jam sampai 4 jam, tapi skornya nggak ada yang bagus nih. Jadi kayaknya nextnya udah mesti dikejar nih untuk improve kondisi badan gitu loh, kalau nggak mau makin rontok terus. Hari keempat atau dari Rabu ke Kamis, perjalanan dari Kroya ke Pracimantoro itu sekitar 229 kilo deh. Gue mesti kejar di Pracimantoro dan harus istirahat cukup di sana. Nyampe di Pracimantoro itu sekitar jam 9.40, terus tidur sekitar jam 11-an deh. Nama hotelnya Jiripurwo 2, ini lumayan nih, ini setelah lewatin pasar hewan kalau nggak salah ya. Tidur di situ, bangun sekitar jam setengah 5 atau 4.25, andeh scoring tidurnya lumayan, nggak jelek, 65. Dan bisa tidur cukup lama juga di sini. Ini salah satu strategi buat ngejar ke Blitar, dan dari Blitar kita harus ngejar ke Panjen atau di Malang. Hari kelima atau dari hari Kamis ke Jumat, ini merupakan kunci L kedua nih. Ini sangat penting ya, karena perjalanan dari Pracimantoro ke Malang ke Panjen itu sejauh 280 kilo. Dan ini titik yang harus gue capai kalau bisa mau lolos semua dengan lebih enak. Jadi setelah masuk ke CP2 di Blitar, banyak teman-teman yang stay di Blitar untuk besoknya lanjut naik ke Ranupani atau Jemplang. Sedangkan gue milih untuk habis dari CP2, lanjut 60 kilo ke Malang atau ke Panjen. Nah, gue tidur di salah satu hotel yang menurut gue sih oke banget ya, dengan harga 470 ribu, dapet fasilitas yang dahsyat banget nih. Nah, ini nih hotelnya, namanya Miami Grand Hotel. 75 ribu, deluxe. Worth it lah ya. Sebelum kita nanjak Jemplang, bolehlah kita bersenang-senang dahulu. Sekarang jam 12.49, padahal rencananya mau tidur jam 1. Terpikirnya enggak keburuk. Nah, ini wastafel di luar. Ini, shower. Gue mandinya bisa lama banget disini waktu itu. Ini, closet. Nah, ya. Hari ini lumayan bisa tidur sekitar 4,5 jam. Walau skornya juga enggak tinggi-tinggi banget, tapi masih di angka 40. Lumayan buat persiapan nanjak ke Jemplang Ranupane. Apalagi, pagi-pagi ini gue bisa seharapan yang bisa dibilang mewah banget ya. Cukup santai, enggak terlalu diberi-beri waktu. Jadi, walaupun namanya ultracycling, bukan berarti kita harus ultra-suffer ya. Kita harus tetap bisa nikmatin selama perjalanan. Kalau enggak, mood kita kan berantakan banget sih. Gue keluar dari hotel Miami juga enggak pagi-pagi banget. Sekitar jam setengah 8 lah kayaknya. Itu pun nyampe di Ranupane di CP3 juga masih jam 2 lebih lah mendekati setengah 3. Gue turun dari sana tuh sekitar jam 3. Untuk hari terakhir, gue nyampe di Jember. Nginep di Hotel Doho. Gue nyampe Jember itu, nyampe hotel itu sekitar jam 10-an. Terus keluar juga sekitar jam setengah 6 ya, kalau enggak salah ya. Gue bisa tidur sekitar hampir 5 jam, walaupun skornya cuma di 48, tapi lumayan udah 3 hari berturut-turut. Skoring tidur gue juga lebih bagus. Nah, hotelnya ini juga keren. Hotelnya bagus banget. Harganya kalau enggak salah 400 ribuan juga. Ini hotelnya keren. Sebenarnya kalau cuma mau ngejar finish sebelum COT, gue bisa istirahat lebih lama lagi di Hotel Doho ini. Karena gue juga nyampe ke Hotel Belambangan itu masih jam 12 kurang lah. Jadi, ingat, walaupun namanya ultracycling, kita bukan berarti harus tengah mati selama perjalanan. Kita juga harus tetap bisa nikmatin perjalanan. Caranya gimana? Salah satu caranya adalah kita harus tetap tidur. Karena dengan tidur, fokus dan segala macam stamina dan tenaga kita tuh akan tetap terjaga. Nah, ini adalah seri kunci L pertama di Bentang Jawa 2024. Tadi ada 2 kunci L di dalamnya. Kunci L pertama itu pada hari pertama menuju ke CP1 itu juga titik kritis. Dan untuk kunci L kedua di seri ini adalah perjalanan dari Blitar CP2 yang kita teruskan ke Hotel Grand Miami di Kepanjen atau Malang. Karena ini akan menentukan perjalanan 2 hari terakhir nih. Apakah kita akan suffer nanjak ke Ranupane atau kita masih bisa happy-happy aja. Nah, jangan lupa ikuti terus karena mustinya masih ada 2 seri video lagi mengenai kunci L di Bentang Jawa. Nanti di akhir seri akan ada sedikit kuis dengan hadiah. Nanti kita lihat ya hadiahnya apa. Cukup menarik. Cukup menarik. Nanti kita akan share hadiahnya di seri terakhir. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.